Intro Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you, Harini? Welcome back to Paranormal. In today's video, listen y'all, dari awal-awal gue udah ngomong aja lah ya, bagi kalian nih yang pengen punya anak, udah mau ngerencanain, pengen punya bayi, do you really want it? Lo mesti rethink lagi, ya memang sih, ada yang pengen udah damban-dambai beberapa tahun, but then, do you really want it? Gue yakin sih lo bakal mikir 2x-100x setelah nonton video ini, I know y'all curious, dan kalian pasti udah liat di judul sama di thumbnail, jadi lo rada tau lah apa yang mau gue omongin, yes, ini kasus lumayan sensitif, karena korbennya itu anak b*****. So let's just get into it, nah ini lo liat deh pasangan ini, ya pasangan bule, matanya biru dua-duanya, memang sih mereka tuh pasangan yang keliatannya normal-normal aja, dan memang dari satu tahun setelah pacaran, mereka ini mendambakan keluarga kecil, ya pengen punya anak lah oke, tetapi ketika sudah lahir nih bayinya, si ibu menyadari bahwa dia tidak siap untuk menjadi seorang ibu, I mean it happens to a lot of mothers, tetapi keselanjutannya dari situ, kacau banget sih gengs, si ibunya ini melakukan suatu hal kepada si bayinya, yang menurut gue kej*****. Pasangan ini adalah Elizabeth Jones dan Logan. Nen, mereka nih mulai pacaran dari tahun 2007, and like I say, mereka itu excited banget mempunyai hubungan serius, sampai mempunyai anak. Tetapi semuanya mulai berubah, ketika si Elizabeth ini bener-bener bunting. Dia jadi sering bad mood, dan gak yakin kalau dia mau menjadi seorang ibu nih, pas lagi bunting. Ada waktunya dia bahagia banget, bilang kayak I can't wait untuk ngelahirin bayi ini, tapi ada waktu juga di mana, si Elizabeth jadi super depresi, dan triak-triak kalau dia gak mau bayinya si Logan ini. Elizabeth merasa jijik and stuff like that. Fast forward ke 3 Mei tahun 2009, ada anak bayi lucu, gengs. Matanya biru pula. Yes, akhirnya ngelahirin nih. Dan anak bayi namanya Gabrielle. Nah, Logan mengira bahwa setelah kelahirannya Gabrielle ini, insting keibuan dari seorang Elizabeth itu akan keluar. Namun, itu tidak pernah terjadi, gengs. Malahan hidupnya Elizabeth itu tambah kacau. Warang tombau, kacau itu kayak gini, gengs. Dia mulai robek-robekin baju, terus si Elizabeth di rumah ngancurin furniture-furniture, terus nusuk-nusuk sofa pakai pisau. I'm not done yet. Logan itu sampai beli 3 kali ke ranjang banget buat si Gabrielle, karena si Elizabeth itu suka nendangin-nendangin sampai rusak, ancur. Last but not least, Elizabeth udah ngekeproke TV. Not the damn LG TV, bitch. Also, menurut tetangganya Elizabeth dan Logan, kalau b****nya lagi nangis, si Elizabeth itu teriak ke Logan. SHUT THE DAMN B****! Yes, si Elizabeth selalu ngomong kalimat begitu, sampai akhirnya si tetangga-tetangga itu tahu. Oh, tuh, Elizabeth lagi tuh ngamuk-ngamuk. Malu, anjir. Karena situasinya tambah rusak lah ya, Logan akhirnya memutuskan untuk mau berpisah sebentar sama Elizabeth dan membawa si Gabrielle ini. Karena ya, of course, si Logan merasa cemas dan keselamatan b****nya itu merupakan the first priority. Awal-awalnya si Elizabeth nangis-nangis ngerengin, jangan tinggalin gue, Logan. Gue nggak bisa hidup tanpa lo, blablabla. Terus, nggak nyampe sejam, si Elizabeth ini tiba-tiba ngusir si Logan dan si Gabrielle mending ngusir secara alus. Nggak, geng. Sebarang-barangnya Logan sama Gabrielle dilemparin keluar. Oke, yaudahlah si Logan bawa Gabrielle biar tinggal di rumah keluarganya Logan aja. And by the way, ini kejadiannya pada 8 Desember 2009. Tetapi, sejam kemudian, polisi mendapatkan sebuah telepon dari Elizabeth. Dan Elizabeth ini bilang ke polisi bahwa anaknya telah diculik oleh Logan Mc... God damn! The thing is, dikarenakan Elizabeth dan Logan itu tidak pernah menikah, surprisingly memang nih ya, orang-orang bule nih kayak gini, Logan nggak punya hak orang tua atas Gabrielle. So, Logan dengan secara paksa harus membalikan Gabrielle lagi ke tangannya Elizabeth. Kan ngeri ya? And apparently, itu terakhir kalinya si Logan melihat anaknya. Pada esok harinya, 9 Desember tahun 2011, Elizabeth menelpon Logan. Dan ia meminta Logan untuk tanda tangan surat-surat lembaga adopsi anak. Ya udah jelas, Logan nolak lah. Like, what the hell, man? Mendingan tuh anak sama gue. Ngapain lo ngasihin ke orang lain? Ngapain lo taruh di adopsi center? Akhirnya, semenjak telpon tersebut, Logan tanpa lama-lama langsung ke pengadilan dan meminta pemberian hak penuh untuk mengurus si Gabrielle. Dan di pengadilan, Logan bilang gini, Elizabeth sudah beberapa kali bilang ke aku bahwa dia tidak mau b**** itu. Dia teriak-teriak ke b**** ketika aku sedang pergi bekerja. Setiap sebelum aku berangkat ke kantor, aku selalu taruh Gabrielle di kamarnya. Dan ketika aku pulang kerja, b**** masih ada di dalam kamar itu menangis-nangis dan popoknya belum diganti sama sekali. Intinya si Logan tuh ngasih tau bahwa Elizabeth bener-bener gak ngepeduliin anak b**** kecil itu. Kan kesian ya. Tetapi, seorang hakim ini mengira bahwa Logan itu cuma jadi pria yang brengsek aja. Lah, maksudnya gimana tuh, Mark? The thing is, ternyata nih, gengs, k**** begini tuh sering banget di pengadilan. Apalagi, ketika dua belah pihak orang tua berantem untuk menang hak asuh kehadap anaknya. Yang mulai dari saling membohongi, saling ngata-ngatain, saling ngejelek-jelekin, dan ceritanya siapa yang paling sedih, dialah yang menang hak asuh tersebut. So, basically, ketika Logan ngomong gitu ke hakim, hakimnya kayak, no, I know you lying. Dan akhirnya, hakim malah ngasih hak bersama aja. Bukan kayak full ke satu pihak. Dan itu merupakan kesalahan terbesar. Setelah hakim memberikan hak asuh bersama kepada Elizabeth dan Logan, Logan akhirnya mendapatkan jatah untuk ngebawa si Gabriel pada hari Natal. Of course, si Logan tuh excited banget. Bener-bener kayak, oh my God, ini pertama kalinya gue Christmas bareng anak gue. Dan ini pun Christmas-nya si Gabriel yang pertama kali. Yaudah deh, pada 20 Desember tahun 2009, si Logan on the way lah ke rumah Elizabeth untuk menjemput Gabriel. Ketika Logan nyampe, dia gak nemuin siapapun. Dan kondisi rumahnya itu sangat mencurigakan. Pertama, Gabriel dan Elizabeth gak ada. Kedua, pintu rumahnya itu kebuka, gak kekunci. Ketiga, hampir semua laci dan lemari dalam rumah itu kebuka semua posisinya dan isinya kosong. What happened? Apa yang terjadi, weh? Logan panik dan dia langsung nelfon kantor polisi. Dia report ke polisi bahwa waktu untuk ketemu anaknya itu telah terganggu. Tapi polisi gak bisa apa-apa karena si Elizabeth aja gak bisa ditemuin. Akhirnya yang cari lebih lanjut itu adalah teman-teman dan keluarganya si Logan sendiri. And apparently mereka gak nemuin Elizabeth dan Gabriel sama sekali sampai tanggal 28 Desember. Yes, ini udah ngelewatin Christmas ya. Logan mendapatkan SMS dari Elizabeth. Dan SMS-nya itu disturbing banget sih guys. lu gak akan pernah bisa temuin gua lagi. Gua udah mau naik pesawat. Pergi ke luar negeri. Ketika gua udah sampe, gua akan email lu lokasi tepat dimana lu bisa nemuin mayat biru Gabriel. Sebelumnya sih cari di tong sampah dulu ya. Logan stres langsung dia nelpon balik si Elizabeth ini bercandaan apaan sih? And you know what? Elizabeth mengkonfirmasi apa yang telah dia ketik di SMS itu. Kondisinya si Logan horror banget. Walaupun dia tetap meyakinkan dirinya bahwa si Elizabeth itu cuma ngebual doang. Tapi gimana kalau itu beneran weh? Gimana kalau si Elizabeth itu gak bohong weh? Long story short Logan telepon polisi? Dan mereka langsung lacak Elizabeth ke mana? Investigators namun secara cepat kali ini. Ternyata Elizabeth berada di San Antonio, Texas. Dan ada penjaga pom bensin di San Antonio yang mengkonfirmasi bahwa ia telah melihat Elizabeth dan Gabriel bahkan menegurnya. Karena si penjaga pom bensinnya itu tuh kayak iseng gitu loh sama si Gabriel. Ih lucu kamu. Gitu-gitu loh. Beberapa hari setelah di San Antonio Elizabeth naik bus ke Florida tetapi tanpa Gabriel. Akhirnya pada 30 Desember Elizabeth ditangkap di Miami, Florida. Now let's see what happened. Ketika Elizabeth diinterogasi polisi ceritanya dia berubah dong anjir. Dia bilang bahwa Elizabeth tuh telah putus asa untuk mengurus Gabriel dan diberikan ke orang untuk adopsi. Jadi ceritanya si Elizabeth ini ketemu sama sebuah pasangan di Taman San Antonio dan setelah ngobrol si pasangan ini mau mengadopsi Gabriel. dan Elizabeth terus langsung ngasih nih bawa anak gue. Terus si Elizabeth bilang bahwa dia sekarang gak tau Gabriel ada dimana keberadaannya. Karena dia pun gak tau si pasangan ini berasal dari mana tinggal di mana. Elizabeth pun bilang bahwa dia mengenal pasangan ini dari agensi gelap pengadopsian anak. Agensi gelap pengadopsian anak. Hold on. Gini-gini agensi gelap pengadopsian anak tuh bukan ke dark web gitu anjir. Tapi itu sih tergantung sama orang yang ngambil anaknya ya. Kan kita gak tau orang ya. Maksud gue ini agensi gelapnya itu adalah agensi gak pake ribet-ribet nulis surat ini itu mesti ke pengadilan surat izin cap ini itu pergi no none of that. Jadi yaudah ketemuan nih mau anak gue ambil deh. Kayak gitulah langsung cabut. Nah yaudah si Elizabeth ketemu sama si pasangannya ini dari agensi tersebut lalu janjian ketemuan di Taman San Antonio itu. Dan kejadiannya ini adalah pada tanggal 27 Desember. Sehari sebelum Logan mendapatkan SMS yang disturbing itu dari Elizabeth. Telah diketahui juga bahwa San Antonio adalah salah satu tempat pusat agensi gelap pengadopsian anak. Dan hotel yang ditinggain Elizabeth pas lagi disitu deket banget sama tempat agensinya malahan cuma satu blok dari tempat itu. Dan ketika si Elizabeth ditangkep dia punya cincin baru yang mahal banget harganya. Dan yang udah jelas dia gak pake itu sebelum dia menghilang. Nah itu membuat Logan dan keluarganya Logan mempunyai harapan bahwa oh ini sih Gabriel ini masih hidup kok. Dan rada percaya bahwa Elizabeth ini mungkin telah menukar Gabriel untuk uang. Tapi apa yang akan terjadi jika perkataannya Elizabeth yang pertama kali itu di SMS beneran kejadian. Dan bener-bener. So yes dikarenakan ini masih gak jelas lah ya pernyatannya Elizabeth dan belum ada bukti konkrit. para investigators langsung nyari seluruh tong sampah di San Antonio, Texas. Yes the whole name San Antonio dikelilingin. Bayangin bre upaya mencari jejak Gabriel itu sampai kayak begitu. Bahkan ketika udah dicek di dalam hotelnya si Elizabeth yang tinggalin itu they didn't find anything. Namun selama oh my gosh njir settingan gue jadi tambah horror tapi gimana ya lampu gue yang satu lagi mati yaudahlah kita lanjut aja gimana. What the hell was I? But then pada akhirnya lu bayangin satu San Antonio itu dikelilingin cuma ada satu tong sampah yang ditemukan oleh polisi bahwa dalamnya itu ada baju yang percis punya si Gabriel ini yang bener-bener pernah dipake sama Gabriel. Logan dan keluarganya pun juga mengenali baju itu karena si Gabriel sering pake itu. Namun ketika diperiksa lebih lanjut ternyata itu bukan punya Gabriel. DNA-nya itu gak match. Namun selama investigasi berlangsung ternyata diliatlah itu rekor HP-nya Elizabeth. Ditemukan ternyata Elizabeth sempat ngobrol sama pasangan dari Scottsdale yang namanya adalah Tammy dan Jax. Mereka ini ngomongin mau adopsi Gabriel. Ternyata pasangan ini telah ketemuan sama Elizabeth dari bulan Agustus di Boston International Airport. Jadi mereka nih kenalannya bukan dari agensi gitu. Tetapi mereka kenalnya di airport itu gara-gara si Tammy ini nemuin Gabriel nangis-nangis gitu. Disamperin lah Gabriel. Ketemu Elizabeth. Elizabeth-nya malah curcol. Bilang kalau misalnya gue gak siap mau jadi ibu gue pengen adopsi nih anak aja deh. Kebetulan banget si Tammy sama suaminya ini ingin mengadopsi anak. Ibaratnya udah kayak jalan alam semesta gitu. Wow. Pas banget nih. Tetapi si Elizabeth gak langsung ngasih Gabriel pada hari itu juga. Enggak. Namun setelah pertemunya di airport tersebut si Elizabeth ini tetap namanya berkomunikasi terus sama Tammy dan Jax saling kontak dan ketika Elizabeth dan Logan putus disitulah. Dia pergi ke tempat Tammy dan mulai mengurus surat pengadopsian biar prosesnya lancar. Tapi si Logan bapaknya juga harus tanda tangan. Nah itulah surat tadi yang gue omongin di awal-awal. Si Elizabeth tuh lagi ngurusin surat adopsi sama Tammy tapi Logannya gak mau ditolak lah. Namun gak lama kemudian setelah investigasi tersebut ya si Tammy ditangkep polisi karena ketahuan palsuin surat dan tanda tangan untuk representasi Logan biar kelihatan bahwa Logan telah menyetujuinya. Waduh jadi si Tammy tuh ngetanda tangan sendiri terus ngecap-ngecapin sendiri kalau dia itu Logan padahal mah bukan. And y'all si Tammy dan Jack Smith itu belum sempat mengambil Gabriel. Mereka cuma ngepalsuin dokumen tetapi belum yang namanya ngambil Gabriel sama sekali. None of that. Jadi kita gak tau pasangan manalah yang ngambil si Gabriel. itu kan katanya si Elizabeth diambil but who knows. Akhirnya si Tammy dipenjara tetapi 30 hari aja. Nah hukuman ringannya ini membuat si Elizabeth ngamuk. Ngapain Elizabeth ngamuk? Coba jadi begini si Elizabeth ini dihukum 27 tahun untuk pencinta anak sendiri. Sementara Tammy 30 hari untuk masukin dokumen. Ya iyalah beda tapi tunggu. 27 tahun buat Elizabeth atas pencinta anak. Emang itu jatuhnya nyulis ya? Itu kan anaknya sendiri. Help me guys. I don't know how justice works. I thought how is it pencinta when it's it's her child. Anyways let's move forward. Terus saking marahnya si Elizabeth ini nulis surat ngamuk ke hakim. Tulisannya adalah kayak gini. gue gak bisa terima ya dengan ringannya hukuman yang lu kasih buat Tammy Smith. 30 hari di penjara dan 3 tahun probation. Kok bisa-bisanya lu? Lu gila. Lu buta. Lu budek. Ya ampun si Elizabeth. That's a damn judge. Lu walaupun gak sesuka-sukanya sama the damn judge. Yolah depends on him. Home. Mau ngomong her dan him jadi home. Anyways. Intinya kok berani-beraninya dia ngomong gitu ke hakim manjir. Dahal nih ya casenya si Elizabeth baru mulai dan anget. Ansambal kalau si Elizabeth diem-diem aja gak pake komen dan nurut sama lawyer mungkin hukumannya dia yang dari 27 tahun jadi bisa dikurangin. Ruangan pengadilan ini jadi drama juga karena si Elizabeth nangis triak-triak pas ada testimoni di depan. Eh kok testimoni sih? Udah kayak review makanan di online shop. Bukan, bukan. Testify. Testify itu bahasa Indonesia-nya apa sih anjir? Pokoknya orang-orang yang pengen bersaksi gitu loh yang disuruh ke depan gitu itu tuh testify bukan testimoni salah bahasa mulu gue anjir. Nah terus si Elizabeth malah ngencangin suara nangisnya mulu. Gak lama kemudian keluarganya Logan itu dateng ke pengadilan terus pada nangis karena mereka gak tau anaknya kemana ada di mana apakah masih hidup atau enggak. ya jadi ini masih gak jelas gengs dimana keberadannya Gabriel ini. Nobody and their mama knows where Gabriel at. Terus tiba-tiba shockingly si Elizabeth bilang ya gue pantas gue pantas yang terburuk gue melihat semuanya gue melihat Gabriel untuk terakhir kalinya gue mau Gabriel hidup yang lebih pantas gue gak mau Gabriel mengalami masa kecilnya kayak gue yang tadinya 27 tahun di penjara karena penggangguan jatah waktu hak Logan bersama Gabriel dan karena pencutupan anak jujur gue sampai sekarang belum ngerti karena anak kan itu anaknya sendiri anyways lo mau tau gak yang tadinya 27 tahun di penjara jadi 5 tahun di penjara 5 tahun di penjara karena hakim memutuskan bahwa Elizabeth itu mempunyai mental yang terganggu yang gak stabil dan masa kecilnya yang tidak bahagia intinya dikurangin karena Elizabeth itu gila gitu bahasa kasarnya itu anak belum ditemuin itu anak kenapa gue bilang masa kecilnya itu gak bahagia dan hakim reconsider masa penjaranya gara-gara itu jadi si Elizabeth ini masa kecilnya telah tinggal di 5 rumah yang berbeda sampai umur 10 tahun bersama orang lain karena ibunya Elizabeth ini tidak dapat mengurus dia dan kakak laki-lakinya dan ketika Elizabeth berumur 12 tahun bapaknya itu meninggal karena kanker Logan dan keluarganya marah besar karena Elizabeth harusnya dihukum jauh lebih lama biar Elizabeth itu ngaku apa yang terjadi oleh Gabriel bukan kayak statement yang ambigu gak jelas ini yes ini kankernya itu kejadian di tahun 2009 dan Elizabeth di penjara cuma 5 tahun ya dia udah keluar tahun 2022 ini dia ada somewhere in this damn world dia udah keluar penjara dia telah move on like nothing happen berasa kayak gak ada salah itu b**** si Gabriel kemana she didn't care dia tinggal di New Mexico ngechat rambutnya punya nama dan identitas baru dan dia telah menikah udah nikah dia bahkan hold on kemarin banget nih tahun lalu lebih tepatnya di 2 Mei tahun 2021 sehari sebelum ulang tahun ke-12 nya Gabriel ini Elizabeth nge-post di TikTok namanya bukan Elizabeth lagi by the way TikTok dimana dia pamer perut buntingnya dia hamil lagi wey post foto bangga lagi bunting lagi what about your damn what about Gabriel dan yang sedihnya itu sampai detik ini juga Gabriel belum ditemukan beberapa police department di Texas itu masih yang namanya nyebarin poster gambar anak ilang yaitu gambarnya si Gabriel dengan wajahnya Gabriel yang diedit kira-kira kalau umur 12 tahun tuh mukanya kayak begitu lah but no sampai tahun 2022 bulan April ini gak ada kabar what do y'all think guys apakah Gabriel itu masih hidup atau enggak in no mire oh i i i Terima kasih.